Intro Ditanyakan dalam bab ruang lingkup kimia data hasil eksperimen reaksi pembentukan ZA disajikan dalam bentuk tabel disini ada tabel masa ZA yaitu 1 dan 2 kemudian ada suhu yaitu 60, 70, 80 dan ada waktunya waktu yang pertama, yang kedua, dan ketiga variable bebas, variable tak bebas dan variable terkontrol dari eksperimen tersebut berturut-turut adalah A. waktu, suhu, dan masa B. suhu, waktu, dan masa C. suhu, masa, dan waktu D. waktu, masa, dan suhu atau E. masa, suhu, dan waktu maka kita harus tahu bahwa variable bebas adalah variable yang akan mempengaruhi suatu zat yang akan dilihat pada penelitian dan akan memberikan pengaruh perubahan terhadap variable terikat sedangkan variable kontrol adalah variable yang akan dikontrol dan memiliki sifat yang konstan berarti dari sini kita bisa jawab bahwa variable tak bebasnya adalah adalah variable terikat jadi variable tak bebas itu sama dengan variable terikat jadi variable terikat ini adalah variable yang dapat berubah karena adanya variable bebas jadi jawaban untuk soal ini yang dimaksud dengan variable bebas pada soal ini adalah yaitu masanya masa adalah variable bebas kemudian suhu suhu merupakan variable yang terikat atau tak bebas nah, sementara waktu yang dihasilkan termasuk ke dalam variable kontrolnya jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah masa, suhu, dan waktu yaitu ada pada jawaban yang E selamat menikmati selamat menikmati